Puasa, nonton iklan, batal ya? Batal! Batal? Kan cuma nonton. Ya kalau abis nonton iklan sirup, terus langsung minum, ya batal lah. Kalau bulan puasa, kenapa banyak iklan sirup sih? Itu namanya gudah, Andra. Yo, what's up guys ya? Oke, di video kali ini, aku akan membahas update-an terbaru tentang jump push rank ya. Sebenarnya di video sebelumnya, sebenarnya aku sudah share jump push solo rank. Tetapi, makin ke sini, banyak banget perubahannya. Soalnya di season 19 ini, sistem nonton berubah-ubah. Dan kadang, bahkan, dua hari kita push rank, dapat team knock terus, nge-troll, dan AFK. Tapi, kali ini, aku akan share jump push solo rank lagi ya. Ini update yang terbaru. Yang kemarin, boleh juga kalian pakai. Yang baru ini juga boleh kalian pakai. Kalian pilih sendiri, mana yang working dengan Mobile Legends kalian. Dan jika ada perubahan jam lagi, aku akan usahakan akan update terus jamnya ya, supaya gak ketinggalan. Dan juga lebih mudah dapet team pro. Ini khusus solo player ya, untuk kalian yang mapper atau joki. Mending skip video ini. Enjoy. Dan aku ingatkan sekali lagi, ini hanya rekomendasi sisanya adalah skill dan juga kekomatkan team kalian. Dan kalian juga jangan lupa, kalian aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan kalian juga jangan lupa, like, komen, dan subscribe, serta berikan kritik dan saran kalian di komentar. Asal yang positif ya. Oke, untuk yang pertama adalah tier warrior. Di tier ini masih sama seperti jam sebelumnya, tidak ada jam khusus. Dan walaupun kita kalah di rank, kita tidak akan kehilangan bintang. Dan di tier ini juga, kadang kita akan bertemu dengan boot ya, tim boot atau musuh boot, seperti itu. Oke, lanjut ke tier selanjutnya adalah di tier elite. Di tier elite, untuk perubahan jam push rank ya, saya rekomendasikan jam 9 sampai 11 pagi ya. Soalnya di jam segini, para bocil-bocil masih daring online. Dan di tier ini juga, timnya kadang ada yang sudah pro. Di tier ini saya rekomendasikan, kalian main di jam 4.30 sampai jam 5.30 pagi. Ini kalian bisa coba di jam itu ya. Oke, kita ke tier selanjutnya, yaitu grandmaster. Di tier ini, kalian jangan main pagi hari ya. Dan rekomendasi saya di tier ini adalah sekitar jam 4 sampai jam 5 sore. Oke, lanjut ke tier selanjutnya adalah tier 1000 umat, yaitu tier epic. Di tier ini, di awal season seperti sekarang ini, banyak mythic yang turun rank ya. Dan aku saranin kalian main jam 12 siang sampai jam 2 sore. Dan kalian hindari jam malam ya, soalnya banyak alumni mythic main jam segini. Dan pro player juga, kadang ada yang main juga jam segini. Tier selanjutnya adalah legend. Di tier ini, kalian bisa main sekitar jam 9 sampai jam 10.30 malam. Dan kalian usahakan, jangan main setelah jam 12 atau 1 soalnya player mythic main jam segitu kebanyakan. Dan di tier terakhir adalah tier mythic. Di tier ini, kalian bisa main mulai jam 1 hingga jam 3.50 pagi ya. Oke guys, ini adalah update jam push rank terbaru. Dan ini hanya rekomendasi supaya dapat win streak. Ya, dan juga tim kompak. Sisanya kekompakan tim kalian dan juga skill kalian sendiri. Masing-masing dan kalian jangan lupa sistem lustrik. Ya, kadang kita sehari kalah, sehari menang. Kadang 2 hari kita kalah, 1 hari menang. Kalian bisa kira-kira kalian masuk yang mana? Oke guys, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Oke guys, dadah.